Halo guys, bersama saya Mawad Alivio Kali ini saya akan bermain game baru Yang berjudul Command and Control Spec Ops Atau yang bisa dibilang Command and Control Yang kedua Di game ini Bercerita tentang kita Sebagai pasukan internasional Yang Melindungi suatu wilayah Dari serangan para sindikat Yang ada di seluruh dunia Dan Disini Gue Dan disini Kita mendapatkan Unit baru Yaitu Recon Dan Artillery Untuk penjelasannya Nanti gue jelasin pas di akhir Jadi kalian Stay aja di video gue Nanti akan gue jelasin di akhir Oke Kita lanjut Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Kita mulai Untuk misi ke 1 Sampai 4 Itu kalian terserah Difikultinya yang apa Mau yang hard Veteran boleh Untuk ke misi ke 5 Sampai ke Misi ke 5 Sampai ke 16 Gue saranin ke rekrut Karena Kalian nyoba di Fikult Recruit Itu udah Kayak Udah Kayak hard Musuhnya udah sulit Banget Walaupun kalian pilihnya Recruit Atau easy Jadi Gue saran Itu aja Btw Disini gue juga udah Main gamenya Walaupun Ya Stuck di misi ke 6 Karena susah Terus Di misi Game sebelumnya Gue juga udah Pernah main Jadi Maaf Karena gak Ngomong sama kalian Gak bilang Oke Kita lanjut Ke gamenya Nah Ini Kayak biasa Udah gue jelasin Di Game sebelumnya Kalau kalian belum nonton Game yang sebelumnya Atau video gue yang sebelumnya Cek link Di bawah Cek link Di bawah Nanti gue kasih Oke Gue ini Skip Nah Disini Itu Recon Recon Itu Recon Ini Gunanya Itu Menandai Musuh Jadi Jika Unit Kita Yang Jaraknya Jauh Bisa Menembak Musuh Dari Ya Jaraknya Yang Misalnya Unit Kita Jaraknya Cuma Se Segini Doang Selingkaran Ini Doang Itu Dia Bisa Nembak Dari Jarak Jauh Jadi Dari Bayang Jauh Tembak Dari Sini Ke gedung Situ Bisa Walaupun Jaraknya Pendek Tidak Ditandain Sama Si Recon Tetap Itu Bisa Jaraknya Bisa Jauh Pokoknya Gitu Dih Intinya Jadi Recon Ini Berguna Banget Buat Nandain Musuh Guys Kalau Peningkatan Nanti Gue Jelasin Aja Oke Namanya Ini Disini Ini Disini Disini Oke Kita Mulai Masih Sama Guys Recon Disini Sudah Ada Tutorialnya Jadi Gue Jelasin Doang Tadi Itu Dia Kalau Sudah Ditandain Oleh Si Recon Ini Atau Si Pengintai Ini Jadi Unit Kita Yang Lain Akan Bisa Menembak Dari Jarak Dari Jarak Yang Terbatas Jadi Jarak Yang Tidak Terbatas Guys Saya Dibilang Seperti Itu Jadi Kalian Gunakan Recon Ini Walaupun Recon Ini Tidak Bisa Nembak Tapi Gunanya Dia Bisa Menendai Musuh Walaupun Untung Musuh Infantery Atau Kendaraan Guys Oke Kita Lanjut Nah Ini Ada Adelery Adelery Ini Penggantinya Mortar Guys Eh Enggak Enggak Penggantinya Si 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 Apa Itu Ya Lupa Guys Penggantinya Itu Helikopter Ya Penggantinya Helikopter Jadi Artillery Ini Nembaknya Cuman 3 Sama 4 Kali Tapi Kalau Kalian Upgrade Ke Rocket Bakal Bagus Guys Itu Lumayan Buat Menghancurkan Musuh Guys Tapi Kalau Untuk Ngancurin Kendaraan Kayak Tank Ataupun Itu Kurang Efektif Kalau Mau Efektif Kan Pakainya Yang Pesawat Perlu Di Upgrade Dulu Di Peningkatan Dulu Ditingkatkan Ke Bom Baru Bisa Bisa Oh S**t Masuk Guys Gagak Saya Cepetin Oh Oh Entung Jadi tadi tadi maaf ya guys karena lupa gua pencet apa gimana itu masuk jadi kalau masih ke-17 aman ya masih aman jadi jangan dicontoh ya jadi ikutin kayak gua tadi kesalahannya kalau kalian nggak bisa itu cepet dipelanin aja langsung kalian pencet unit untuk adu larinya bakal nimbaknya itu jadi maafkan saya guys Oke kita masuk ke penjelasan yang akan gue jelasin nah ini gua akan upgrade yang ini ya untuk yang sementara ini dulu enggak yang dulu run boom terus sisanya gua ini hai oke kita masuk ke penjelasan untuk nah ini Recon jadi Recon ini gunanya itu untuk memata-matai musuh atau sisa untuk menandai musuh dan memberitahunya ke menginformasikannya ke pasukan kita jadi ada saat kalian udah sampai di ketiga nanti itu peningkatannya beda lagi guys Hai ini dua ini itu adalah UFV sama UFV Aero Prostar 20 gunanya UFV ini adalah mendeteksi musuh yang infanteri nggak bisa mendeteksi musuh yang ke kendaraan nggak bisa kendaraan kecil masih bisa kayak truck Jeep terus yang kau yang udah sedang itu bakal susah nggak bisa kedeteksi sama si UFV ini tapi kalau yang ini ini itu softlame itu guna berguna banget buat kalian yang semisal lawannya tank ataupun itu Hai jadi yang rig yang softlame ini Hai gunanya itu buat mendeteksi musuh yang tuh bisa dua kegunaan lah infanteri bisa terus teknikal bisa teknikal itu adalah kayak semacam kendaraan lagis jadi bisa buat menandain tank tapi untuk menandai infanteri agak berkurang karena softlame ini khususnya untuk menandai si kendaraan yang sedang atau yang udah yang lebih berat lagi Hai ini dua dua peningkat empat peningkatan ini nantikan gua coba di video selanjutnya untuk yang artillery artillery ini bisa kalian upgrade atau tingkatkan itu seperti ini BM-21 itu adalah roket roket ini gunanya ya nyebar jadi kalau semisal yang kayak tadi jalan tuh saya tembak sama ini lumayan lumayan guys kalian bisa dapet uang banyak bisa buat bangun unit dan yang ketiga gua saranin misi 1 2 3 4 kalian terserah mau defaultnya apa untuk yang kelima sampai ke enam belas gua saranin untuk gua saranin untuk main difficulty yang rekrut atau easy ya ini akan gua selesaiin sampai misi ke-15 karena yang misi ke-16 itu gua belum selesai tentu gua nggak tahu caranya ngasihnya gimana oke guys udah diselesaikan buat jelasin ada yang perlu ditanyakan tanyakan di kolom komentar ya guys oke guys sampai disini dulu untuk bermain game comment and control spec ops jika kalian suka dengan video gua jangan lupa kasih like comment share dan subscribe ya guys dan jangan lupa punya tombol notifikasinya atau loncengnya ya guys gua muat alivioz sampai jumpa di video selanjutnya See ya